Pedagang Tanah Abang menjerit lantaran penerapan PPKM Darurat mewajibkan pusat perbelanjaan tutup sementara. Berikut laporan Roni Satria dan Arief Yunan. Sehari jelang PPKM Darurat yang akan mulai berlaku 3 Juli 2021, Pasar Tanah Abang saat ini masih menunggu instruksi dari PD Pasar Jaya apakah akan melakukan penutupan. Nah terkait dengan Pasar Tanah Abang ini yang juga tidak semuanya menjual bahan-bahan seperti sepatu, baju dan lain sebagainya. Tetapi juga ada kios-kios yang menjual bahan pokok sehingga tentunya tidak dilakukan penutupan total. Namun hal ini terkait dengan PPKM Darurat para pedagang sudah mulai menjerit terkait dengan nasib mereka nantinya. Karena melihat dari cerminan tahun lalu yang juga mereka terpukul akibat adanya penutupan yang dilakukan sementara terhadap pusat perbelanjaan. Kita langsung berbincang dengan salah satu pedagang. Selamat pagi Ibu. Ibu, kalau kita lihat jika besok nanti akan ditutup, seperti apa yang akan berimpak pada pedagang ini? Tidak tahu lah mas, kita mah pasrah aja sih karyawan, cuman kan kalau bisa nyampein inspirasi sih jangan sih. Soalnya kan kita buruan-buru harian lepas, kita kan tidak tahu. Kalau kita nutup lockdown, kita mau makan apa di rumah gitu. Oke lah tahun kemarin kita di lockdown, tapi kan ada jaminan. Kalau sekarang kan kita tidak ada, Amsyong sama sekali. Ya berharap sih sama pemerintah kalau blok A jangan nutup lah. Solusinya mungkin dengan membatasi jumlah ataupun waktu operasional mungkin? Kalau umpama nutup apa buka setengah hari sih oke lah ya. Kita masih dapat separoh. Tapi jangan sampai di lockdown lah, kasihan kami loh, buru-buru lepas begini. Terima kasih Ibu atas inspirasinya, semoga didengar oleh masyarakat banyak. Ya itu tadi salah satu inspirasi ataupun aspirasi dari salah satu pedagang Roni Satria, Arief Yunan, Jakarta.